Intro Assalamualaikum Wr. Wb Anggota Muda dan Satuan Karya Kwati Cabang Kota Bogor Melaporkan bahwasannya tadi kami sempat menyampaikan kepada masing-masing kwati ranting, perihal, pelaksanaan ataupun kegiatan yang akan kami laksanakan Tiga kegiatan penting diantaranya untuk siaga ada yang namanya Persari dan Pesta Siaga yang tersebar di enam kecamatan Lalu ada juga seleksi pramuka garuda yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli Itu bertahap sistemnya dengan sistem berjenjang dari mulai gudep lalu ke kwati ranting Dan kami dari kwati cabang akan melakukan tinjauan ataupun monet ke masing-masing kwati ranting dalam pelaksanaan seleksi pramuka garuda Seleksi pramuka garuda tahun ini mungkin adalah regulasi yang kami sampaikan diantaranya berharap kepada peserta yang menjadi peserta pramuka garuda itu Dari gudep depannya sudah terakritasi secara nasional dan juga dengan adanya seleksi yang bertahap dari mulai gudep depan Diseleksi oleh ketua gudepnya atau pembina nya dan juga nanti dilaporkan melalui ketua gudep yang diketahui oleh Dewan Kehormatan gudepnya masing-masing ke kwati ranting Dari kwati ranting itu akan diselesaikan kembali perihal dengan lulus atau tidaknya berhak atau tidaknya si peserta tersebut untuk menyandang peramuka garuda Karena ini bentuk penghargaan sama seperti yang dibawa juga harapan adanya diketahui oleh Dewan Kehormatan kwati ranting Dan kwati cabang akan mengukuhkan atau melantik insya Allah di bulan Agustus Lalu yang ketiga adalah kegiatan jambore cabang yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus Tepatnya tanggal 14 sampai tanggal 17 Agustus 2024 Tempatnya mungkin di daerah Bogor, Tanah Sarya Itu sedikit yang kami sampaikan perihal hasil dari koordinator antara Bina Muda, khawatir cabang kota Bogor Dengan khawatir ranting yang ada di kota Bogor Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam prabuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh